Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Bersuah kembali dengan Pramu Saji Sarasdara Bukadun Dalam Perkulihan Administrasi Pemerintahan Desa Pada kesempatan Kali ini Kita akan membahas tentang Model pemberdayaan Kalau pada kesempatan yang lalu Pertemuan yang lalu, sesi yang lalu Kita membahas tentang Konsep dan manfaat pemberdayaan Maka kita Melangkah lebih jauh bagaimana Model pemberdayaan pemerintah desa Kalau kita lihat Ada dua Yaitu dua jenis Ada model pemberdayaan secara individual Dan ada model Pemberdayaan secara organisasi Nah pada kesempatan kali ini Kita cukup satu Kita akan memfokus pada pemberdayaan individual Dimana Biasanya pemberdayaan individual itu Dengan berbagai macam cara Di antaranya yang bisa Biasanya Untuk itu Kali lagi Kalau namanya pemberdayaan pegawai itu Biasanya berkaitan dengan Pendidikan dan latihan saja Padahal Kalau namanya pemberdayaan pegawai Bisa saja Dengan cara memberikan peran Jadi kalau dengan memberikan peran-peran Kepada setiap pegawai di Kantor kita Di desa Diberikan peran yang strategis Maka itu juga sudah melakukan pemberdayaan Demikian juga ketika Seorang kepala desa memberikan Gunangan Gunangan kepada Kepala seksinya Pada kaur-kaur dan pada Staf-stafnya Maka itu juga sudah memberikan Pemberdayaan Demikiannya ketika Seorang kepala desa memberikan Tanggung jawab Maka Itu juga merupakan Salah satu dari Bentuk Pemberdayaan Kepada Perangkat desa Kepada setam Nah memang Disini juga ada yang namanya Pemberdayaan organisasi Walaupun pemberdayaan Kedua organisasi itu Pada dasarnya Kepemberdayaan itu Udah tetap Terbatas Ya pemberdayaan organisasi Terbatas kepada Pemimpin gitu Individual tapi pada Pemimpin Tapi Bagaimana pemberdayaan organisasi Kepada pemimpin itu Supaya Ciptakan lingkungan Sistem SDM Yang Yang bisa mendukung Kinerja organisasi Bagaimana budaya Lingkungan budaya organisasi Bisa mendukung Kinerja organisasi Terutama kinerja pemberdayaan desa Bagaimana Learning organization Organasi pemimpin Diciptakan Ya Di lingkungan Pemberdayaan desa itu Sehingga Kinerja pemberdayaan desa itu Menjadi Lebih tinggi Lebih baik Lebih optimal Lebih maksimal Nah Kita Model pemberdayaan kita Yang secara individual itu Kalau Kipu Waktif dari Pendapat Friedman itu Pada dasarnya Ada Pemberdayaan Sosial Ada Pemberdayaan Politik Dan ada Pemberdayaan psikologis Nah ini Misalnya Pemberdayaan sosial itu Bagaimana Misalnya Perangkat desa itu Bisa Memiliki informasi Yang cukup Di dalam Mengerjakan tugas-tugasnya Di dalam Menjalankan tugas-tugasnya Jadi Ada informasi Informasi yang cukup Di dalam Menjalankan Tugas dan fungsi Jadi seorang Kaur Beserah Kepala Seksi Kesejahteraan Kepala Seksi Pemberdayaan Itu memiliki Informasi yang cukup Di dalam Kerangka Untuk Menjalankan Tugas-tugas Pemiliki Kepala Seksi Kemerintahan Kepala Seksi Kesejahteraan Demikian juga Kalau Orang memiliki Gaya sosial Manakala Mereka memiliki Kompetensi Apa Memiliki Pengetahuan Yang memadai Memiliki Sikap Yang memadai Untuk Mendukung Tugas pokok Dan fungsinya Dan memiliki Keterampilan Untuk Menjalankan Tugas pokok Dan fungsinya Ada beberapa Keterampilan Yang harus Dijalankan Misalkan Kalau keuangan Kalau keuangan Berarti harus Berbisa Mengenai Ambitasi keuangan Dan Mengenai Akutansi Keuangan desa Itu harus Itu Dan Dikian juga Misalkan Berkaitan Dengan keuangan Jadi memiliki Sumber daya Keuangan Yang memadai Disamping Memang Bisa saja Daya sosial Itu Memiliki Serana Perasana Yang memadai Jadi Perangkat desa Itu akan Menjalankan Tugasnya dengan Baik Akan berkinerja Baik Manakala Serana Perasanya Dipenuhi Kantor Yang Nyaman Meja Kursi Terus Komputer Kertas Itu Tersedia Dengan Baik Terus Menerus Maka Itu Juga Dapat Meningkatkan Daya Sosial Ini Menurut Nah Untuk Yang Kedua Menurut Friedman Ini Adalah Daya Politik Jadi Daya Politik Itu Adalah Supaya Berdaya Itu Manakala Si Perangkat desa Itu Dibolehkan Berorganisasi Tata Cara Berorganisasi Jadi Tata Cara Berorganisasi Itu Harus Memiliki Kemampuan Berorganisasi Dan Memiliki Peluang Berorganisasi Lalu Ada Peluang Untuk Mengukakan Pendapat Nah Ini Yang Sangat Penting Ada Peluang Untuk Mengukakan Pendapat Seseorang Yang Tidak Bisa Mengeluarkan Pendapatnya Maka Dia Tidak Bumyai Daya Politik Seorang Yang Tidak Bisa Berorganisasi Tidak Mampu Mengaktualisasikan Diri Dalam Kegiatan Organisasi Dia Juga Tidak Daya Politik Nah Yang Penting Lagi Itu Adalah Seseorang Meliki Daya Politik Manakala Dia Mampu Bekerjasama Kalau Seorang Mampu Berkerjasama Bahkan Dia Tidak Mampu Berkerjasama Karena Dengan Berkerjasama Memperingan Pekerjaan Pekerjaannya Jadi Kalau Perangkat Desa Tidak Berkerjasama Sudah Itu Tidak Jalan Organisasi Intinya Kalau Seorang Mampu Berkerjasama Dan Boleh Berkerjasama Dengan Manapun Itu Bisa Dan Yang Terakhir Menurut Friedman Itu Adalah Daya Sikologis Yaitu Apabila Seseorang Apa Perangkat Desa Itu Memiliki Daya Maka Seorang Pemiliknya Itu Belum Membuat Skenal Mungkin Lingkungan Supaya Setiap Perangkat Desa Itu Harus Sadar Diri Sadar Tentang Posisinya Sadar Tentang Profilnya Sadar Tentang Kompetensinya Itu Harus Disadarkan Sadar Ada Permasalahan Yang Kedua Harus Percaya Diri Percaya Mampu Mengerjakan Segala Sesuatu Yang Menjadi Tugas Fungsinya Kalau Percaya Diri Susah Itu Nah Itu Menurut Treatment Itu Ada Tiga Daya Itu Kalau Mau Kinerja Organisasi Berjalan Ramai Nah Sekarang Apa Masih Satu Besat Keberdayaan Sosial Lagi Itu Pertama Ini Kemudahan Mengakses Informasi Jadi Perangkat Desa Itu Dengan Mudah Mengakses Informasi Yang Berkaitan Dengan Pemerintahan Desa Dengan Pembangunan Desa Dengan Profil Desa Dengan Kondisi Masjid Desa Dengan Permasalahan Desa Termasuk Juga Mengakses Misalkan Sumber-sumber Keuangan Informasi Keuangan Informasi Tentang Permasalahan Yang Dari Penduduk Itu Juga Akan Menjadi Perangkat Desa Berdaya Kalau Memudah Akses Itu Kalau Misalnya Tidak Memiliki Kemudahan Akhirnya Tidak Ada Apa-apa Ya Tidak Kompeten Juga Yang Kedua Kemudian Sosial Itu Manakala Perangkat Desa Memiliki Kompetensi Memadai Sesuai dengan Keturunan Tugas 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 Fungsinya Apa tugas Fungsinya Misalkan Sekretaris Desa Apa tugas Fungsinya Mengelola Sekretariatan Desa Berarti Dia Memiliki Kemampuan Kompetensi Baik Dari Pengetahuan Dari Sikap 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 Seperti Apa Misalnya Kalau Dari Sekretariatan Harus Melayani Setiap Orang Yang Ada Di Desa Termasuk Orkan Perangkat Desa Melayani Kepala Desa Itu Apa Kompetensi Sikap Apa Misalnya Kalau Melayani Masyarakat Berarti Dia Harus Orientasi Kepada Masyarakat Sebagai Warga Negara Atau Sebagai Pelanggan Atau Misalkan Harus Berorientasi Mutu Yang Berutu Artinya Tanpa Cacat Tanpa Melakukan Ulang Ulang Tanpa Perusahaan Ini Efesensi Nah Itu Sikap Sikap Itu Yang Harus Memiliki Keterampilan Keterampilan Misalnya Keterampilan Dalam Membuat Notulen Rapat Gitu Ya Itu Harus Tegas Harus Juga Bisa Mampu Membuat Memetakan Permasalahan Gitu Ya Juga Mampu Membuat Apa Program-program Yang Sesuai Dengan Sesuai Dengan Dan Mampu Memetakan Masalah Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Desa Itu Kompetensi Gitu Ya Kompetensi Lalu Juga Misalkan Kemudahan Untuk Mencairkan Dana Nah Jangan Ada Sekat-sekat Dengan Ada Sekat-sekat Dengan Ada Persudur yang Menghambat Yang boleh Ketamu Jangan ada Persudur yang Membuat Susah Harus Selalunya Konsultasi Mungkin Meningkatkan Pelayanan Maka Dia Kerjakan Persudurnya Kerjakan Oleh Siapa Yang Ada Disitu Nah Itu Harus Dibikin Kesudurnya Semacam Itu Nah Itu Nanti Perangkat Desa Memiliki Keperdayaan Sosial Nah Untuk Bisa Memiliki Kesadaran Atau Memiliki Daya Sosial Maka Setiap Pemimpin Di desa Terutama Kepala Desa Itu Harus Memiliki Kesadaran Apa Kesadaran Sengaja Saya Berikan Warna Merah Harus Yaitu Saya Mengambil Dari Apa Paul Freer Itu Berkaitan Dengan Penamaan Apa Kesadaran Bahwa Kebelian Sosial Bermasalah Jadi Kalau Misalkan Tadi Oh Ternyata Kuotensi Pegawai Baik-baik Saja Akses Para Perangkat Desa Kepada Informasi Sudah Berjalan Baik Nah Lalu Dana Tidak Masalah Baik Dalam Sumbernya Maupun Prosedurnya Berarti Itu Ada Masalah Ada Masalah Di Desa Tersebut Ada Masalah Tapi Kalau Ada Kesadaran Di Desa Itu Bahwa Kemudian Sosial Yang Bermasalah Apakah Itu Informasi Tersendak Tersendak Di mana Ada SDM Yang Dikompeten Dengan Tugas Dan Fungsinya Yang Terus Berkembang Dengan Pendudutan Masyarakat Lingkungan Hidup Lingkungan Yang Berkembang Tuntutan Masyarakat Yang Berkembang Lingkungan Teknologi Pengetahuan Yang Berkembang Itu Harus Ada Lalu Ada Presiden Pencarian Dana Yang Berbelit Sehingga Pengaruh Berpengaruh Terhadap Kinerja Organisasi Nah Itu Pertama Kali Penamaan Itu Harus Memiliki Kesadaran Itu Dulu Kalau Tidak Memiliki Kesadaran Tidak Mungkin Melakukan Perubahan Tidak Mungkin Melakukan Perubahan Pada Dasarnya Pemberian Individual Pun Harus Dilalui Dulu Oleh Para Pemimpin Untuk Menyadari Ada H-H-H-H Sepertam Itu Kalau Tidak Menyadari Hal 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 Seperti Itu Maka Sangat Sulit Untuk Melakukan Perubahan Untuk Meningkatkan Kinerja Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Lalu Kesadaran Kris yang Kedua Ini Berpikir Mulai Meminginkan Sudah Tahu Permasalah Perasalah Yang Ada Daya Sosial Lalu Berpikir Kesadaran Mencari Penyebab Apa Penyebab Dan Konsepensinya Jika Permasalah Kemudayaan Sosial Dertangani Jadi Dicari Pemicunya Jadi Kalau Ada Penyakit Apa Ini Sumbernya Dan Jangan Lupa Kemampuan Untuk Mencari Pemicu Penyebab Suatu Sumber Permasalahan Itu Merupakan Kompetensi Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Seorang Pemimpin Di Semua Tataran Termasuk Di Pemerintahan Desa Memiliki Kesadaran Ini Kadang-kadang Sulit Juga Dokter Kadang-kadang Pusing Dokter Misalkan Kalau Sakit Perut Kalau Dada Sesak Penyebabnya Macem-macem Ternyata Pusing Penyebabnya Macem-macem Nanti Untuk Menemukan Aksinya Solusinya Resepnya Kalau Dokter Juga Harus Tahu Penyebabnya Julu Jangan Terlalu Error Uji Coba Uji Coba Tapi Gagal Nah Disamping Itu Disamping Itu Yang Sangat Penting Mengenai Apabila Permasalahan Permasalahan Itu Tidak Tetangan Yang Baik Kira-kira Apa Dampak Pasti Kinerja Organisasi Tidak Bapak Kinerja Pembelian Desa Tidak Rendah Kebutuhan Masyarakat Tidak Penuhi Penilaian Atasan Nah Oleh Kata Itu Harus Diselesaikan Nah Yang Ketiga Harusnya Setiap Pemimpin Itu Harus Melakukan Aksi Apa Itu Aksi Kesadaran Tentang Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Kebunan Sosial Sehingga Dapat Meningkatkan Kinerja Jadi Seorang Sekolah Desa Itu Harus Wajib Kira-kira Aksinya Apa Setelah Kita Menyadari Ada Perusalahan Pemicunya Apa Jika Tidak Laksana Apa Kira-kira Aksinya Apa Program Apa Untuk Supaya Memberdayakan Para Perangkat Desa Itu Sehingga Tentunya Akan Tinggi Nah Itu Saya kira Cara Berpikir Kita Bagaimana Melakukan Pemberdayaan Sosial Sehingga Meningkatkan Daya Sosial Meningkatkan Keberdayaan Sosial Dari Perangkat Desa Selanjutnya Keberdayaan Politik Nah Ini Keberdayaan Politik Itu Berarti Pegawai Perangkat Apapun Di Segala Macam Tingkatan Pemerintah Itu Minimal Pertama Kalau Memiliki Keberdayaan Politik Dalam Hal Apa Pegawai Perangkat Desa Memiliki Keunangan Dalam Menjalankan Tugas Itu Jangan Meliliki Keunangan Dulu Kalau Dikasih Tugas Tapi Tidak Meliliki Keunangan Tugas 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 Mereka Mampu Desa Mawadaya Nanya Terus Itu Sangat Tergantung Kepada Pemilih Perangkat Desa Sangat Tergantung Kepala Desanya Kepala Desanya Tidak Tidak Berujung Pangkal Itu Organisasi Kepada Desa Itu Jadi Pandek Itu Sangat Penting Bagi Kepada Yang Selanjutnya Adalah Desenerasi Kepada Kepada Desa Kepada Lagi Diberikan Desenerasi Kalau Kepada 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 Jangan Semuanya Di Pegang Kepada Desa Sehingga Pelayanan Jadi Terambat Kalau Misalkan Ada Apa-apa Yang Masyarakat Membutuhkan Kepada Desa Yang Tidak Ada Tugas Keluar Kota Atau Tugas Keluar Paten Makanya Diberikan Saja Kepulusannya Kepada Kaur Kalau Kaur 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 Asal Jelas Aja Apa Posedurnya Tapi Sebenarnya Kalau Sekarang Mudah Dengan WA WhatsApp Bahwa Ini Ada Plan Ini Saya Minta Ijin Bisa Sebenarnya Mudah Dengan Ada Teknologi Lalu Selanjutnya Pimpinan Bertanggung jawab Setiap Kursan Organisasi Walaupun Sudah Didesentralisika Manakala Terjadi Apa-apa Yang Tolong Jawab Itu Bukan Bawahan Tapi Terpimpinan Nah Itu Kalau Yang Mau Memiliki Kebedayaan Politik Perangkat Desanya Kebedayaan penamaan politik kebendayaan politik nah oleh karena itu supaya apakah organisasi kita sudah memiliki perangkat-perangkat pegawainya sudah memiliki kesadaran politik atau tidak maka perlu kesadaran kritis dari setiap kalau di desa ya ini kepala desanya untuk kemakan apa sama apa yang itu melakukan penamaan apa itu pernah kesadaran adanya masalah dalam dalam hal besar apa daya politik perangkat desanya kesadaran ada ada permasalahan dalam pemberdayaan politik pegawainya gitu ya itu itu pertama kali yang sangat penting itu ya lalu yang kedua berpikir kesadaran untuk mencari akar permasalahannya apa akar permasalahan misalkan orang tidak mau muan diri orang tidak memiliki subjek orang pengennya itu menjadi selalu diperintah kalau bekerja itu harus tahu persoalan akar rendahnya nah permasalahan rendahnya kemudian politik termasuk konsumsi mana kalau tidak ditangani Nah apa kira-kira penyebabnya lalu apa akibatnya kalau tidak ditangani nah jelas akibatnya pasti kinerja pemerintah desa akan menjadi rendah nah oleh karena itu ada perlu juga ada aksinya gitu ya kesadaran untuk melakukan apa agar perlu yang penting sehingga dapat meningkatkan kelihatan kondisi misalnya ternyata orang itu tidak mampu mandiri karena tidak memiliki kompetensi tidak mampu bekerja dengan baik sesuai dengan tugas bapak dan usia nah apa kira-kira nih supaya bisa kita bisa di retul atau diberhentikan bisa diberikan pelatihan bisa berikan peningkatan pendidikan kan bisa gitu ya jadi ada solusi-solusi terhadap kondisi yang akan sehingga nanti akan berubah dan terus-terus jangan lupa ya pasti akan jadi masalah terus kenapa ingatkan tuntutan masyarakat perambangan teknologi penguat pengetahuan terus berkembang ya karena tuntutan tiga hal tadi berkembang maka kemampuan kompetensi pegawai atau pelangkat desa untuk dalam memecahkan persen-persenalan yang ada masyarakat itu harusnya terus berubah jangan lupa oleh karena itu pasti ada gap terus nah kalau gap itu harus selesai solusinya terus-terus nah itu saya kira yang sangat penting dari pemberdayaan politik yang selanjutnya ini tentang keberdayaan psikologis atau daya psikologis nah daya psikologis itu kan tadi ada dua tapi perdagasannya bisa dirisi menjadi sangat banyak apa itu pertama seorang yang memiliki daya psikologis itu untuk bisa sadar diri dan percaya diri itu ya pertama kekuasan bagaimana ya jadi kepala desa itu harus bisa mencapai kekuasan para perangkat desanya ya termasuk di dalam hal uang prestasinya upah honorium gitu atau uang kehormatan gitu ya kepada perangkat desa itu harus memadai gitu ya kalau enggak ya susah juga tidak puas juga termasuk perlakuan dari kepala desa kepada perangkat desanya gitu harus seperti apa gitu ya kalau misalkan ada honor ada apa ya harus dibagi sesuai dengan tingkat tanya gitu kan gitu termasuk kekuasan pegawai termasuk lingkungan kerjanya apa tempat ruangan kerja kantor ruang kerjanya selanjutnya perasaan kerjanya itu juga harus harus penas sehingga bisa memuaskan nah jadi daya sosial tadi sebenarnya sangat berpengaruh kepada daya psikologis nah itu yang sangat penting lalu ada kejelasan kriteria dan peserta pemberian penghargaan nah ini juga sangat penting untuk kekuasaan bukan jadi kalau ada apa penghargaan pakai beberapa apa uang atau beberapa non-uang non-barang atau non-barang itu tetap harus ada kriteria dan peserta pemberian ya lalu juga harus ada kepercayaan diri sekarang orang orang jangan sampai kalah dengan rakyatnya mungkin saja itu ya rakyatnya itu ada yang menjadi menjadi masyarakat desain itu ada menjadi Profesor Doktor menjadi gubernur menjadi pangdam gitu itu pasti terjadi itu ya ada yang menjadi wali kota itu rakyatnya itu sebenarnya nah ini harus jadi mampu menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya persoalan apapun gitu lalu juga ada pengapuan hak dan kewajiban nah diakui itu ada secara tertulis hak dan kewajibannya apa lalu diakui itu ya apa haknya lalu kewajibnya dimintakan gitu selanjutnya ada pembunuhan keburuan dasar lalu ada pengapuan atas kemampuan pegawai nah ya jadi pegawai pun harus diakui pembunuhan keburuan dasar kegakui ada toleransi terhadap kesalahan nah kalau ada kesalahan terhadap itu harus di toleransi ya jangan semuanya apa namanya itu semua salah langsung dikat tapi kalau ada batas wakunya itu ada kebanggaan pegawai nah ada kebanggaan pegawai bagi setiap warga negara bagi perangkat desa itu nah tapi yang sangat penting lagi bagi seorang kepala desa itu harus melakukan penamaan gitu ya yang pertama pesanan krisis itu melakukan penamaan menyadari bahwa kinerja organisasi tidak menjadi kriteria peningkatan dan diri dan kebanggaan diri bagi para anggota atau pegawai menjadi masalah jadi ada persoalan bahwa para perangkat desa itu tidak bangga menjadi perangkat desa nah ada persoalan bahwa perangkat desa itu tidak puas gitu ya nah itu apa baru gitu menyadari yang selanjutnya ada berpikir mencari akar masalah mengapa kejauhan tidak menjadi kebanggaan pegawai nah itu apa yang kita persoalannya kok menjadi kebanggaan tidak puas tidak percaya diri harus memikir apa persoalannya lalu apa kalau biar bisa selesaikan itu lalu yang selanjutnya aksi mencari apa yang dapat dilakukan untuk menjadikan kejauhan saya menjadi kebanggaan pegawai nah itu gimana caranya kalau pemerintah desanya dapat penghargaan masyarakatnya senang puas gitu ya itu menjadi kebanggaan apa perangkat desa gimana caranya seperti itu ya nah itu ada kesalahan sepanjang itu saya kira itu yang berkaitan dengan apa pembedayaan individu pembedayaan perangkat desa mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam sejarah buat kita semua terima kasih